selamat menikmati saya jamin lebih seram daripada cerita Pontianak Harum Sundal Malam lebih seram daripada cerita Hantu Kak Lima tidak balik rumah sebab yang ini cerita mengenai orang tidak balik ke negara asal dia dia masuk tidak keluar balik iaitu tuan-tuan tentang beberapa ratus ribu pelancong daripada Cina dan India yang kononnya masuk tapi tidak keluar balik ok sebenarnya idea ini diberikan oleh seorang rakan saya yaitu Uncle Ryan salah seorang subscriber kita di Youtube ini dan dia memberikan satu link, dalam link itu terdapat kenyataan akhbar daripada ketua audit negara jadi kalau ketua audit negara yang bikin kenyataan tidak boleh disangkal lagi sebab dia orang ini mengaudit kerja mengaudit bukan senang tuan-tuan, memerlukan proses yang panjang, kena cek secara teliti satu persatu, file-file semua kena buka, jadi kalau ini kata-kata dari jembatan audit negara maka faham-faham sendirilah betapa seriusnya permasalahan ini nah tuan-tuan, jadi apakah yang akan kita bincangkan dalam video ini tentang topik ini? apa yang kita mau kupas darinya? ok, ikuti pastikan tuan-tuan sampai habis biar tidak gagal faham ok saya ambil contoh yang dekat dulu tuan-tuan rakan-rakan pendatang daripada Indonesia yang masuk ke Malaysia yang bukan dari bahagian timur bukan daripada Sulawesi bukan daripada NTT, Timur Leste atau Kalimantan tapi yang daripada bahagian barat yang masuk daripada Pulau Sumatera mereka kebiasaannya sebenarnya tuan-tuan pergi saja diorang naik tongkang masa masuk, diorang masuk secara sah kenapa begitu? adalah alasan ongkos atau biaya kalau diorang masuk naik tongkang satu risiko tenggelam di laut sebelum sampai naik tongkang memang susah tuan-tuan pemantauan sekarang keras kedua ongkos dia naik tongkang dengan biaya naik secara sah beli 4 kali ganda sebab apa tuan-tuan tambang tongkang paling minimum pun 800 800 diorang bilang lah bukan saya yang cakap ok tapi kalau ikut saluran sah apa yang diorang perlukan adalah pasport diorang akan bikin pasport pasport paling-paling 850 ribu rupiah atau kira-kira 270 ringgit proses dia untuk mendapatkan pasport Indonesia mau masuk ke Malaysia lepas dapat pasport diorang akan beli tiket PP PP ini PP maksudnya pergi pulang ini hal yang wajib yang boleh tengok oleh immigration di pintu masuk negara kita kalau ada tiket pergi balik baru boleh masuk dan ada wang tunjuk jadi ongkos dia tuan-tuan tiket pesawat sama pasport paling-paling dalam 500 ringgit jauh lebih murah daripada masuk secara haram tapi tuan-tuan diorang masuk halal tapi tinggal haram sebab apa melebihi masa jadi apa yang mahu saya kupas di sini tuan-tuan tengok untuk orang daripada Indonesia ada persyaratan ini tiket PP pergi balik tapi untuk pelancong pelancong tapi kita tidak tahu pelancong daripada China dan India syarat ini tidak ada jadi yang disalahkan di sini adalah kononnya sistem e-entry sistem e-entry ini adalah satu sistem yang menangani kemasukan pelancong daripada China dan India ini yang disalahkan oleh pihak immigration tapi biasalah tuan-tuan kalau sudah salah maka orang akan bagi seribu satu alasan jadi sekarang tuan-tuan permasalahan yang lebih besar adalah apabila jumlah yang sebegini besar 100 ribu orang masuk di negara kita dan tidak keluar balik kemana mereka pergi nah disinilah seramnya disinilah misterinya tuan-tuan kalau untuk para pelancong India mungkin permasalahannya agak senang sebab mereka bekerja di sektor kita nampak kebanyakan mereka ini majoriti akan bekerja sama ada di kedai-kedai mamak sebagai pembantu atau tukang masak ataupun mereka bekerja bergabung dengan rakan-rakan mereka di ladang-ladang sawit ataupun mereka bekerja sebagai tukang-tukang kebun kita nampak ini yang dari India modus operandi diorang hampir sama dengan orang Indonesia tadi masuk secara sah tinggal secara tidak sah tapi tuan-tuan yang paling bahaya ini yang daripada China sebab kita pun tahu makau skam satu kedua tuan-tuan kegiatan-kegiatan perjudian haram ketiga diorang akan bercampur gaul dengan ahli-ahli kongsi gelap di negara kita keempat prostitution pelacuran tuan-tuan China Doll GRO ini semua tuan-tuan impak-impak dia semua negatif tidak ada positif saya tidak menyatakan mereka masuk secara itu diorang ini semua membawa kesan negatif walau alam tapi kebanyakannya negatif kita ambil contoh GRO dulu satu kepung itu kecoh semua laki-laki China Malaysia yang tua-tua minta cerai mereka secara beramai-ramai sebab apa tuan-tuan mereka mau kawin sama China Doll yang genit-genit daripada cungkok jadi nampak tak tuan-tuan 100 ribu orang dengan implikasi yang begini besar jadi ada dua persoalan lagi pertama kenapa sistem kita begitu rapuh kedua tidak adakah usaha untuk mencari mereka ini orang akan tanya kenapa saya dua hari berturut-turut unggah video tentang pendatang asing tanpa izin mereka tanya saya adakah saya tidak puas hati of course saya tidak puas hati sebagai pertama sebagai warga negara ini menyangkut kedaulatan negara saya kalau pihak berkuasa atau pihak berkenaan yang saya harapkan tidak boleh diharap saya mau harap siapa lagi sudah patutlah saya bikin ini video kan kedua saya sebagai orang bajau suluk tersentuh hati balik-balik kalau menyentuh soal pati kami punya kaum saya kena turun jadi pati datang berjalan di KK bercakap bajau atau bercakap suluk sesama sendiri dan bilang pati jadi saya akan buka semua apa sebenarnya isu pati yang lebih besar dampaknya di negara kita ini semalam saya bikin tentang Pakistan Afganistan ini hari yang lebih up lagi yang lebih misteri lagi yang lebih seram lagi iaitu pendatang daripada China dan India dan yang lebih merumitkan keadaan mereka tidak dicop pati hanya kerana mereka masuk secara sah mereka dicop sebagai orang yang hilang tapi pada pendapat saya sebagai pribadi mereka tetap pati mereka tanpa izin masuk sebagai pelancong tapi tanpa izin tinggal di negara kita kerana izin tinggal di negara kita untuk orang yang tidak bekerja di sektor yang dijamin permitnya adalah cuma 3 bulan jadi apabila mereka melebih tempo ini mereka adalah parti jadi tuan-tuan kepada kita rakyat Malaysia sama-sama kita ambil kesedaran bila ada hal-hal yang macam ini kita kena sensitif kita kena sensitif cuma masalah yang paling besar sekarang yang kita hadapi adalah penguatkuasaan kita orang-orang yang berada di pihak yang patut melaksanakan apa yang patut dilaksanakan adakah mereka buat kerja saya rasa sorry to say lah bukan kita tuduh tapi ini kenyataan mereka masih berada di takuk lama kita ambil contoh lah tuan-tuan apabila pada beberapa bulan lepas immigration negeri Selangor mengambil inisiatif kononnya ada talian ada hotline khas yang kita boleh lapor parti kalau ada nampak parti lapor kita pergi dia bilang tuan-tuan satu pun tidak ada seribu tidak ada seratus tidak ada sepuluh satu ekor pun tidak ada case yang dijalankan bila orang call dia orang tidak jawab jadi orang datang pergi jabatan immigration bikin laporan bertulis kita bagi lokasi kita bagi tempat dia orang beraktiviti pun dia orang tidak datang kenapa? alasan dia orang adalah mereka perlu melakukan intipan lakonon perlu melakukan kajian lakonon tahu-tahu dia orang operasi tempat lain yang tidak ada kepentingan oke jadi tuan-tuan dan puan-puan kita sebagai rakyat Malaysia sekali lagi saya ingatkan kita harus sensitif terhadap isu-isu seperti ini bukan kita menyebuk tapi ini menyangkut masa depan kita kita sudah cukup susah tuan-tuan sejak covid kerja banyak yang kurang apabila orang-orang ini masuk mereka akan mengambil pekerjaan-pekerjanya kita tidak nampak keberkesanan dia terhadap efek lifestyle kita di negeri kita sendiri jadi saya mohon kepada pihak berkenaan telus-teluslah bekerja ya bekerja betul-betul apabila ada laporan tanggapi betul-betul terus bikin tidak payah tunggu-tunggu kepada kita pula warga negara pertama cek betul-betul siapa sebenarnya parti siapa sebenarnya yang lebih membawa ancaman dan siapa sebenarnya yang di fitnes sebagai parti tapi bukan parti oke dengan mengenal hal ini maka kita akan lebih matang dalam menangani masalah yang kita hadapi yang masalah yang sudah berakabung jadi seram tak cerita ini seram kan kalau seram silakan subscribe share like komen kalau boleh supaya kita boleh orang cakap bertukar-tukar fikiran Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa